Halo, good morning, good morning, ini pagi-pagi udah nongol nih. Nah, jadi ini persiapan buat dinding, buat ruang basement atau bawah tanah ini udah hampir selesai nih. Jadi ini sistem yang buat saya masih baru nih, udah berapa lama nih teknologinya, saya juga pengen tahu. Nah, kita turun dulu ke bawah nih, biar kita lihat nih, ini gimana sistemnya nih, bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau yang biasa guys, yang di pernah saya lihat di Kanada, ini kan terbuat dari ini nih, dinding rumah saya nih. Ini dibuat dia dari Batako, kalau di sini namanya itu concrete block. Nah, jadi begini dia. Nah, terus dibuat dari bawah, ini yang hitam-hitam ini, ini dikelas ini kayaknya semacam cet, biar jangan masuk air. Waterproof istilahnya. Nah, itu dia nih kalau yang lama. Nah, ternyata ada yang, katanya ini udah lama juga nih teknologinya nih, tapi katanya di Eropa pakai sistem begini nih. Nah, jadi yang tradisional tadi kan begini dia guys, pakai block. Pakai block dia disusun, disusun, disusun sampai setinggi dataran permukaan tanah. Terus dari permukaan tanah baru kayu semua ke atas. Sekarang di sini semua rumah pembuat dari kayu. Nah, jadi yang jadi, apa namanya, pro, bukan pro kontra ya, plus minusnya itu nih. Plus minusnya itu dari segi budgeting, yang ini memang lebih mahal ini, yang saya pakai sekarang ini. Jauh lebih mahal lah. Nah, cuma sekarang begini guys. Kalau ini kita pakai, artinya itu kita harus buat lagi nanti insulation atau pemanas di dalam. Nah, jadi kita harus bikin lagi kayu frame-nya. Kita bikin lagi frame, terus kita bikin lagi insulation, terus taruh lagi plastik. Nah, itu dia. Jadi kita, apa namanya, dua atau tiga kali kerja lagi lah. Jadi kan, biasanya kalau saya contohkan dulu ya guys ya. Biasanya kita kasih frame dulu. Jadi kalau yang benar itu, kalau pakai batu batah, ini sorry nih, karena saya pegang kamera nih. Yang benar itu, ini di dalamnya dikasih lagi frame begini nih. Kalau yang pakai batu batah aku. Hey, Jane, how's it going? Ya, you like it? Ya, happy seeing this camera. They kind of, no, they call it ICF. So what happened is, this one, this is quite expensive. But what happened is, they put the insulation inside and also outside. And then they pour the concrete inside. Yeah, it's good. It is amazing, yeah. So that's why it surprised me. Now you're going to put a door in the basement, right, to come through? No, no, no. This one is just like a little bit storage room. Oh, no, 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 but from the house? Oh, yeah, yeah, yeah. We'll connect from the back, from the back, yeah. That's awesome. Yeah. I love it. Suara tadi, ini tetangga kita yang bagus. Sembaik hati dia nanya. Aduh, apa ini katanya? Nah, jadi sistemnya ini guys. Nah, kalau yang tradisional ini nih, yang punya saya nih, kayak saya dalam nih. Jadi ini dia bataku guys. Nah, habis itu kita kasih lagi frame. Nah, habis itu kita kasih frame, kita kasih lagi foam. Foam dia. Nah, foam itu baru kita kasih lagi plastik. Baru kita kasih drywall dia finishingnya. Nah, karena kalau dia nggak pakai foam, ini di basement itu dingin banget ntar. Dingin sekali. Jadi artinya kalau dingin itu ya pakai heater, ya pakai heater juga. Berarti heaternya hidup terus. Artinya banyak. Nah, ini membutuhkan energi. Artinya listrik mahal. Nah, kalau ini sistem yang baru guys, ini lihat nih. Ini menarik nih. Nah, ini dikasih foam dia di dalam. Ini dikasih foam di luar. Nanti yang waterproofnya nanti atau semacam layer, semacam muskin lah. Kalau Anda familiar dengan yang namanya muskin. Biar air jangan masuk lagi. Nah, ini aja yang menariknya nih. Jadi dikasih foam. Jadi ini udah hangat nih guys. Dari luar dilindungin, dari dalam juga dilindungin. Nah, hangat. Nah, jadi. Nah, terus keuntungan kedua. Kedua ini lebih simple kita. Jadi kalau kita bikin drywall itu. Drywall itu nggak bikin frame lagi. Kalau tadi kan. Kalau tadi yang ini. Pakai foam. Eh, pakai apa namanya. Pakai frame. Terus pakai apa namanya. Pakai insulation. Baru plastik lagi. Kalau ini nggak. Jadi ini udah langsung nih. Jadi drywall langsung di sini nih. Jadi dikasih. Udah ada apa namanya. Ada semacam. Tanda lah. Ada signal. Jadi nanti pakku itu langsung ke sini nih. Buat drywallnya. Drywall. Buat finishingnya. Nanti jadi. Jadi ini. Apa namanya. Udah ketangkap dia pakunya itu di sini nih. Nah, jadi ini bakalan keras nih. Nah, jadi. Lucu banget sistemnya nih. Tapi kayaknya menarik nih. Dan dia terbuat. Kata anak saya. Kemarin anak saya. Nih lihat. Katanya. Loh, Dad. Katanya. Kok rumah kita terbuat dari Lego. Karena ini kayak. Semacam Lego nih guys. Jadi semacam ini nih. Disusun-susun nih. Ini yang kecil nih. Paling berapa nih. Bentuknya nih. Nah, jadi kesusun dia semacam Lego. Nah, jadi guys. Ini dia nih ruang bawah tanah kita nanti. Yang akan menjadi pusat kebugaran. Atau buat bermain atau inilah sarana olahraga. Buat di bawah. Ini cukuplah buat. Satu lapangan bola. Satu basket. Satu kolam berenang. Bercanda, bercanda. Maksudnya ini cukup luas lah. Cukup luas lah ini. Bisa bermain lah. Buat anak-anak. Atau semacam. Home theater juga. Ini nih. Jadi nanti kepisah nanti ini. Sambah kanan kita jebol nanti ini. Untuk sebagai penghubung kesini. Jadi ini dia guys. Ruang bawah tanah kita. Yang menggunakan sistem foam. Nah, jadi ini juga dipasang sama mereka nih. Ini dipasang mereka. Nah, ini yang lama kan terbuat dari rumah. Rumah kita ini kan udah. Tunggu saudara, tahun tahun kali ini. Nah, ini kan terbuat dari tanah. Lihat dia yang lama nih. Jadi biar ini. Biar jangan masuk ke rumah. Kita dipasang semua pipa. Ini kemarin batu saya pesan. Diantar. Nah, ini jadi udah dimasang pipa. Nah, ini jadi bakal kita kasih dulu batu di bawah. Sebelum tanah-tanah yang lama masuk lagi nih. Sebenarnya kita harus cepat-cepat nih. Karena tanahnya udah pada longsor semua nih. Itu dia guys. Ini nih. Pipa yang terbuat dari spiral ini. Eh, bukan dari spiral. Bentuknya kayak spiral begitu. Nah, ini dari plastik nih. Nah, udah nyambung nih yang kesanannya. Itu dia guys. Jadi, waduh. Ini longsor lagi nih. Longsor semuanya nih. Ini harus cepat-cepat loh ini. Kalau enggak ini kita bisa parah nih. Ini harus. Ini kayaknya longsor nih. Oke deh guys ya. Kemudian proyeknya. Lancar terus nih. Nah, ini nih ada jendela. Ini dua nih. Jendela yang sama juga jendela. Oke dong. Jadi. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Oke. Alright. Ini kita lihat dulu. Semoga kita tutup videonya. Kita lihat dulu dia dari atas lagi nih. Sorry guys. Nah, ini dia. Kalau kita bantang dari atas. Nah, ini nih. Ini bakal jendela. Sama juga jendela. Jadi biar ada. Apa namanya penerangan ke dalam. Oke deh guys. See you. Ciao. Ciao.